Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Kembali lagi di channel Aila Komputer Oke teman-teman di video kali ini kita masuk di quiz yang ke-51 Di quiz yang ke-51 saya sudah menyediakan 2 soal Karena kemarin saya sudah mengupload 2 video Yaitu video cara memperbaiki laptop no display compact CK40 Kemudian video yang kedua adalah Pilihan yang saya ambil saat laptop lemot Asus X451C Oke teman-teman seperti biasa Sebelum saya membacakan soalnya Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tata cara untuk mengikuti quiz di Aila Komputer Peraturan Peraturan yang pertama adalah Satu orang hanya boleh menjawab satu kali Dalam satu soalnya Jika dia atau ada di antara kalian yang menjawab berkali-kali Maka tidak akan saya disqualifikasi Tetapi jawabannya yang saya anggap yang paling pertama dari orang tersebut Kemudian Jika ada yang menjawab sebelum soalnya saya bacakan Maka jawabannya tidak akan saya anggap Seperti itu Selanjutnya Peraturan yang kedua adalah Satu orang hanya bisa menang satu kali Jadi jika dia sudah menang di soal yang pertama Dia tidak bisa menang lagi di soal yang kedua Selanjutnya Tata cara untuk mengikuti quiz di Aila Komputer Yang paling penting adalah Tidak tertinggalan tayang perdana atau premier Karena disitu Akan ada fitur live chat Fitur live chatnya itu Media untuk Teman-teman menjawab soalnya Jadi ketika saya membacakan soalnya Teman-teman langsung menjawabnya di kolom live chat Bukan di kolom komentar biasa Tetapi di live chat Sedangkan Aila Komputer mengupload quiznya Mulai Hari ini sampai dengan berikutnya Insya Allah Jadwalnya pasti yaitu Jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Barat Sudah diganti jadwalnya Jadi jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Barat Selanjutnya Hadiahnya adalah pulsa Sebesar 10 ribu untuk satu soalnya Disini ada 2 soal Berarti total hadiahnya adalah 20 ribu Dan di kursi yang kemarin ini ya Kursi yang ke 50 itu Saya mendapatkan gendala Karena Pertanyaannya tidak sesuai ya Maksudnya bukannya tidak sesuai Tapi pertanyaannya itu kesalahan teknis ya Jawabannya kan angka Ternyata kalau kita komentar angka di live chat Itu dianggap spam sama youtube ya Otomatis Komentar kita tidak akan terbaca oleh siapapun ya Karena dianggap spam jadi disembunyikan sama youtube nya seperti itu Dan kemarin kenapa saya menangkan 3 orang Ya karena kebijakan saya saja ya Karena memang dari kesalahan tim saya yang membuat pertanyaannya itu ya Jadi saya menangkan yang menjawab benar ya Seperti itu Pokoknya Keputusannya sudah kemarin ya Yang menang 3 orang Kursanya juga sudah saya masukkan Kemudian yang menjawab di spam sama youtube nya Sudah saya kasih poin ya Jadi kemarin saya kasih poin lumayan banyak buat yang kena spam itu tadi Ada 2 orang Yaitu Kemarinnya siapa yang menjawab ya Ahmad Al-Fatih sama UTV 2 orang itu kena spam Sebenarnya dia menjawabnya benar Cuma tidak tampil di kolom pencet ya Sebenarnya dia menjawabnya benar Dia screenshot bukti jawabannya itu di WA saya Ya tapi saya bingung mau dimenangkan semua Jadi 5 orang per tahun Tapi dananya yang untuk pembelian pulsanya itu Minim ya pas-pasan segitu Jadi ya saya kasih poin saja Biar pada saat besok kan besok jari jumpa saja Pengumuman di WA Untuk poin terbanyak Dia bisa menang seperti itu ya Oke teman-teman saya rasa penjelasannya cukup Selanjutnya saya akan masuk ke soal yang pertama Soal yang pertama ini ada pada video Cara memperbaiki laptop No Display Compact CK40 Mari kita lihat cuplikannya sedikit Kondisinya seperti ini Ini sudah saya nyalakan tadi Ini jadinya sudah saya colokan Dan kondisinya no display ya Layarnya tidak datang binang Oke sudah nyala compact Dan LCD-nya normal Tidak ada pecah Tidak ada garis Masih bagus Oke teman-teman itu tadi sedikit Cuplikan dari video Cara memperbaiki laptop No Display Compact CK40 Sekarang saya bacakan soal yang pertama Simak dengan baik Pada video Cara memperbaiki laptop No Display Compact CK40 Untuk masuk ke BIOS Untuk masuk ke BIOS Harus menekan tombol apa Oke itu pertanyaannya ya Silahkan dijawab di kolom live chat ya Jangan lupa di kolom live chat Karena kemarin masih ada subscriber baru saya Yang baru mengetahui quiz di iLOG komputer Dia jawabnya di kolom komentar ya Oke teman-teman saya bacakan satu kali lagi pertanyaannya Pada video Cara memperbaiki laptop No Display Compact CK40 Untuk masuk ke BIOS Harus menekan tombol apa Pertanyaan ini sering sekali dibuat ya Ini tim saya Buatnya pertanyaannya kayak gini lagi Maksudnya ini pertanyaan gampang ya Insya Allah banyak yang bisa menjawab Oke saya bacakan update CH nya terlebih dahulu Untuk A F6 B F1 C F2 Dan D F10 Oke teman-teman sudah pada dijawab ya Saya rasa waktunya cukup Dan saya kasih jawaban yang benar Jawaban yang benar itu adalah D Yaitu F10 Selamat buat kalian yang menjawab benar dan paling cepat Ya otomatis menjadi pemenang Dan mendapatkan hadiah pulsa 10 ribu Saya juga punya bukti dari jawaban D Atau F10 ya Berikut bukti videonya Masuk ke BIOS Pencet tombol F10 ya Untuk merek compact F10 Oke teman-teman itu tadi Bukti dari jawaban D ya Sekarang kita masuk ke Soal yang kedua Soal yang kedua ini Ada pada video Pilihan yang saya ambil Saat laptop remote Asus X451C Mari kita lihat Cuplitannya sedikit Jadi pada saat Pada saat saya nyalakan Dia ada tulisan Active Windows Seperti ini Ini kalau untuk yang legacy Saya punya beberapa varian Windows 10 32 64 Sama Windows 7 yang 32 dan 64 Jadi satu disini Ada yang berbeda Yaitu Saya habis mendapatkan Pin dari Google AdSense Tadi saya lagi bikin Video ini Tiba-tiba Pak Os datang Dan ngasih Pin 2 ya Oke teman-teman itu tadi Sedikit cuplikan dari video Pilihan yang saya ambil Saat laptop remote Asus X451C Sekarang Saya bacakan Soal yang kedua Simak Dengan baik Pada video Pilihan yang saya ambil Saat laptop remote Asus X451C Laptop tersebut Menggunakan Prosesor apa Silahkan dijawab Di kolom live chat Ya teman-teman ya Yang saya tanyakan Prosesornya Seri dari prosesornya Saya bacakan Satu kali lagi Soalnya ya Pada video Pilihan yang saya ambil Saat laptop remote Asus X451C Laptop tersebut Menggunakan Prosesor apa Silahkan dijawab Di kolom Live chat Oke teman-teman Saya bacakan A, B, J Terlebih dahulu Untuk A A3 3 2 1 U B A3 3 2 7 U C A3 3 2 1 7 U Dan D A3 3 2 1 7 Itu tadi APJ nya ya Silahkan dijawab Oke teman-teman Saya rasa waktunya cukup ya Selanjutnya Saya kasih Jawaban yang benar Jawaban yang benar itu adalah C Yaitu I3 3 2 1 7 U Selamat buat kalian yang menjawab Benar Teman paling cepat ya Mendapatkan Pulsa 10.000 Laptop ini Di BIOS Terbaca Speknya Menggunakan Intel Core I3 Seri Seri 3 2 1 0 Eh 3 2 1 7 U Kecepat Alhamdulillah 2 soal Sudah saya Bacakan Dan kalian pun sudah menjawab Nanti Untuk nama-nama Pemenangnya Seperti biasa Saya tulis di kolom komentar Biasa Dan saya kasih Pin Biar bisa dilihat Sama kalian Selanjutnya Buat nama-nama Yang saya sebutkan Sebagai pemenang Silahkan Konfirmasi Nomor HP yang akan diisi pulsa 10.000 Yang masing-masing Selanjutnya Poin ya Ini poinnya Sudah terlalu banyak Jadi saya Tidak bisa Bacakan Silahkan Dilihat Sendiri Karena besok Sudah pengumuman Di luar ya Besok 5 Orang Yang paling Banyak Poinnya Akan mendapatkan Masing-masing Pulsa 10.000 Itu tadi Poinnya Silahkan Dilihat Sendiri Kemudian Besok kan Pengumuman Giveaway Yang ke Berapa ya Pengumuman Giveaway Yang keberapa Lali Yang jelas Besok Pengumuman Giveaway Pengumuman Giveaway Masih di channel Aila Komputer Tetapi Yang jam 7 malamnya Untuk Giveaway Berikutnya Yaitu Giveaway HP HP Ini 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 Saya upload Di channel Baru saya Yaitu Channel Giveaway A4 Jadi Yang mau Ikutan Giveaway Ini Silahkan Ke channel Baru saya Yaitu Giveaway A4 Saya upload Di sana Jam 7 malam Insya Allah Besok Jadi Pengumumannya Masih di sini Tetapi Video Giveaway Di channel Yang Baru Jadi Sudah Saya Pindah Ke sana Selanjutnya Minggu Depannya Lagi Atau Jumat Depannya Itu Pengumuman Giveaway Sudah Di Channel Giveaway A4 Bukan Di channel Aila Komputer Lagi Seperti Itu Dan Untuk Quiz Perpindahannya Itu Nanti Bertahap Kita Belum Diskusikan Pastinya Tanggal Berapa Jadi Yang Dipindahkan Adalah Video Giveaway Quiznya Masih Di Aila Komputer Nanti Kedepannya Tetap Dipindah Ke Giveaway A4 Jadi Saya Mohon Dukungannya Buat Teman Men Support Channel Aila Komputer Dan Juga Channel Giveaway A4 Oke Terima Kasih Semoga Hadiahnya Berkah Buat Pemenang Dan Yang Belum Menang Jangan Setih Jangan Persimis Karena Besok Masih Ada Quiz Lagi Jadi Selalu Ikutan Dan Semangat Biar Bisa Menang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima